Intro Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polda Metro Jaya berhasil menangkap 6 orang tersangka serta berhasil mengamankan puluhan senjata ilegal termasuk di dalamnya adalah senjata api Kasus ini berhasil terungkap berawal dari adanya penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban saat proses transaksi jual beli mobil mewah Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana mengatakan kepemilikan senjata api ilegal ini bermula dari adanya kasus perselisihan antara AK, JR dengan DH terkait jual beli mobil kendaraan roda 4 Perselisihan ini kemudian berlanjut kepada tindakan penganiayaan terhadap korban DH Pelaku diketahui menganiaya korban dengan menggunakan senjata api yang ditembakkan tepat di samping korban sebelum akhirnya memukul korban dengan senjata api yang sama Pengukapan kepemilikan senjata api ilegal ini Ini bermula dari adanya kasus penganiayaan Awalnya perselisihan AK dengan JR ini dengan DH Ini terkait dengan jual beli mobil Ataupun kendaraan roda 4 yang ada di sebelah ini merek Porsche Ini kendaraannya Kemudian perselisihan itu kemudian berlanjut dengan adanya suatu penganiayaan terhadap saudara DH Dia kemudian melakukan penganiayaan dan menggunakan senjata Senjata kemudian ditembakkan di sampingnya dan dia berupaya memukul dengan senjata tersebut Karena merasa dianiaya, DH kemudian melapor ke Pores Jakarta Barat Nah dari Pores ini kemudian membentuk tim atau membentuk satgas untuk melakukan penyelidikan Karena memang pada saat penganiayaan ada yang juga yang merekam kejadian itu Sehingga memudahkan kami untuk melakukan penyelidikan Kemudian kami melakukan penggeledahan Di daerah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat Nah disinilah ditemukan ada 5 senjata api 5 senpi kemudian 3 senjata api mimis atau senjata angin Selain para pelaku, tugas juga berhasil menyita sebanyak 20 pucuk senjata api ilegal beserta 12.000 butir peluru Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis atas kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal Di Jakarta, Supriyadi Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya